Pemirsa 2000 Santri asal daerah yang tersebar di Indonesia mengikuti Millennial Road Safety Festival 2019. Deklarasi tertib berlalu lintas dikumandangkan secara bersama-sama, salah satunya di Pondok Pesantren Al-Bashariyah, Kecamatan Margasi, Kabupaten Bandung. Guna mewujudkan Millennial Taat Aturan Lalu Lintas, saat lantas Polres Cimahi menggelar Millennial Road Safety Festival 2019 bersama ribuan santri Pondok Pesantren, setidaknya 2000 santri hadir dalam kegiatan tersebut. Dalam sehari ada 79 kasus laka lantas yang korbannya merupakan Millennial, sehingga mendorong petugas memfokuskan taat lalu lintas di kalangan Millennial termasuk santri. Kali ini 2000 santri di Pondok Pesantren Al-Bashariyah menjadi sasaran dengan harapan mereka mampu memahami aturan berlalu lintas. 2000 santri pun berikrar taat berlalu lintas sebagai bentuk kesungguhan menjadi bagian yang bersama-sama menekan angka kecelakaan. Selain itu, santri juga menyatakan ikrar melawan berita bohong dan ujaran kebencian. Kenapa diadakan setelah Yurum Millennial ini? Yang pertama, ada satu keprihatinan di mana angka kecelakaan melawan lintas yang dalam dekade satu tahun itu jumlahnya lebih kurang 29 ribu. Jumlah itu 60 persennya adalah korbannya adalah di usia yang Millennial. Pengurus Pondok menyatakan di Pesantren yang dikelolanya dalam setahun tercatat empat santri meninggal akibat kecelakaan lalu lintas. Karena santri kami didik bukan hanya dia bisa keilmuan agama saja tapi juga masalah lalu lintas dia perlu mengetahuinya karena tentunya yang namanya jalan itu kalau tidak dijalankan ataupun mereka tidak menjalankannya menggunakan jalan itu dengan aturan yang baik tentunya terjadi kecelakaan-kecelakaan.